Dari Jogja kita beralih ke Surakarta. Rumah Sakit PKU Muhammadiyah, Kota Surakarta mengirim sebanyak tiga tim medis ke Lombok. Kegiatan ini merupakan bentuk simpati dan tugas kemanusiaan yang diamanahkan dari pimpinan pusat Muhammadiyah untuk membantu saudara yang ada di Lombok. Bencana gempa bumi yang terjadi di Lombok, Nusa Tenggara Barat terus terjadi. Hampir kurang lebih sebulan, daerah Nusa Tenggara Barat terkena gempa. Di mana sampai sekarang gempa susulan terus terjadi. Untuk membantu korban yang ada di Lombok, Rumah Sakit PKU Muhammadiyah, Kota Solo mengirim sebanyak tiga relawannya, yaitu tim medis Nusa Tenggara Barat, Lombok. Kegiatan ini merupakan bentuk simpati dan tugas kemanusiaan yang diamanahkan dari pimpinan pusat Muhammadiyah kepada tim medis Rumah Sakit PKU Muhammadiyah, Surakarta. Tim medis dari Rumah Sakit Muhammadiyah, Surakarta ini akan bergabung dengan tim medis dari Muhammadiyah lainnya seperti MDMC. Wakil Direktur Pelayanan Medis dan Penunjang Medis Rumah Sakit PKU Muhammadiyah, Surakarta menjelaskan, tim medis yang dikirim ke NTB Lombok merupakan tim-tim yang sudah terlatih di RS PKU Muhammadiyah, Kota Surakarta. Alhamdulillah sudah memberangkatkan, mengirimkan tenaga terbaik kami, tiga orang, Dr. Din Kaubu, dan Mas Kapu, dan Mas Mulyono. Dua orang ini berawak, dan beliau-beliau yang kami kirim ini sudah sangat terlatih di dalam hal penanggulangan bencana alam. Tim kami berangkatkan menuju Lombok, pada hari Rabu, di sana. Mereka sudah bertemu, berkumpul dengan tim yang lain, yang diterima oleh Dr. Din Naya sebagai koordinator medis di sana, dan bekerja sama dengan MDMC pusat yang juga sudah mengirimkan tim-tim dari rumah sakit-rumah sakit, terutama PKU Muhammadiyah, juga berkoordinasi dengan pusus mas tempat, untuk tentu saja mempersiapkan langkah-langkah yang akan teman-teman rencanakan dan melakukan di sana. Dengan adanya bantuan tim medis dari rumah sakit PKU Muhammadiyah, Surakarta ini, diharapkan saudara-saudara yang ada di Lombok kondisinya akan semakin baik. Mas Agung Rahman Tio memberitakan dari Solo, Jawa Tengah.